Kita lihat selanjutnya evakuasi sopir terjepit. Saudara-saudara sopir pengangkut ikan terjepit di bodi mobil. Usai mobilnya ini menabrak truk muatan besi yang tengah parkir di Samarinda, Kalimantan Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan mendatangkan petugas damkar. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengeluarkan sopir pikap pengangkut ikan yang terjepit di kabin. Korban terjepit setelah mobilnya menabrak truk yang tengah parkir di Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kalimantan Timur. Petugas damkar harus memotong sejumlah bagian bodi mobil dan mendongkrak kabin untuk bisa mengeluarkan korban. Meski kondisi mobil ringsap, untungnya korban berhasil dievakuasi dengan selamat. Kami menggunakan alat-alat hidrolik berupa cutting dan donkrak yang kemudian kami gunakan untuk memotong bagian bodi mobil yang menjepit tubuh korban tersebut. Ada kendala yang menabrak proses korban tersebut? Untuk kendala, alhamdulillah tidak mengalami kendala karena korban juga dalam kondisi stabil. Terus bagian yang terjepit juga tidak terlalu parah. Kasus kecelakaan lalu lintas saat ini ditangani saat lantas Polresta Samarinda. Sementara sopir pikap dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka.